Selain sibuk berkarir di dunia entertainment tanah air, Syahrul Gunawan juga kini sedang memfokuskan dirinya untuk mengurus bisnis travel yang sudah dijalani selama 11 tahun. Ia mengaku bisnis ini juga menjadi ladang untuk mendapatkan pahala. Aku di bisnis travel agent sudah 11 tahun. Aku mencoba untuk fokus di situ. Aku menikmati, enjoy dengan dunia hospitality, melayani tamu-tamu Allah ya, terutama kan kita melayani orang tour, orang holiday, sebenarnya cuman ini kan dia lebih agama ya, lebih kependekatan yang religius. Dan aku merasa beruntung sekali punya ladang seperti itu ya, artinya kesempatan untuk bisa terus memperbaiki diri, jadi inspirasi juga. Belakangan ini memang banyak sekali travel umroh yang terjerat kasus penipuan. Syahrul pun pernah menjadi korbannya. Hal ini juga membuatnya tergerak untuk membuat bisnis travel umroh yang amanah. Justru buat kami ini di travel, ada hikmahnya, karena akhirnya orang jadi sudah merubah pikirannya, nggak mau yang mau umroh itu murah gitu. Tapi harus realistis juga. Akhirnya mereka berpikiran, ayo udah deh sama Mas Harul aja deh. Kayaknya yang jelas-jelas aja lah. Membuka travel ini sebenarnya didasari oleh pengalaman buruk aku ketika berumroh dikecewakan oleh travel. Makanya aku buka travel ini. Jadi aku sangat jaga itu. Jadi, mohon doanya aja insya Allah istiqomah.